Intro Riset dan inovasi alat penahan ombak dari limbah plastik Gunakan limbah biomasa sebagai energi pembakaran dalam pembuatan alat penahan ombak Alat penahan ombak berbahan sampah plastik diakini dapat menggantikan apo dari beton Bisa dipasang sedemikian rupa dan saling menguji membentuk bangunan yang besar dan masif Selengkapnya di Brain Daily News bersama saya Loviana Suseno Intro Mangrove membutuhkan perlindungan dari gelombang laut agar dapat tumbuh dengan baik Sebuah inovasi penggunaan limbah plastik untuk membuat alat penahan ombak atau apo Apo limbah plastik memiliki keunggulan ekologis dan hidrologis yang baik Peneliti Pusat Riset Oceanography Brin, Yaya Ihya Ulu Mudin menjelaskan Dengan menciptakan alat penahan ombak dari limbah plastik Bertujuan untuk menyediakan alat yang tahan lama, efektif, serta ramah lingkungan Apo sampah plastik diharapkan memberikan solusi yang berkelanjutan untuk perlindungan mangrove dan pengurangan limbah plastik di lingkungan pesisir Adalah satu ide yang muncul karena dilatar belakangi oleh kebutuhan dari kegiatan rehabilitasi mangrove Kegiatan rehabilitasi mangrove terutama di area-area yang sistem hidrodinamikanya sudah berubah Sehingga apabila kita melakukan penanaman atau mungkin hanya membiarkan area atau habitat mangrove itu Untuk ditumbuhi kembali oleh mangrove secara alami Itu menjadi lebih sulit Sehingga ada untuk melakukan satu rekayasa agar proses hidrodinamikanya yang tadinya tidak mendukung Untuk pertumbuhan bibit mangrove menjadi mendukung seperti itu Nah ini yang kemudian kami berpikir mungkin dengan sampah plastik yang tidak bernilai jual lagi Bisa kita gunakan sebagai material pengganti dalam membuat Apo Alat penahan ombak sampah plastik terbuat dari limbah plastik yang tidak memiliki nilai jual Melalui proses pembakaran dengan alat pelumer serta komposit atau material lainnya Peneliti pusat riset biomasa dan bioproduk BRIN, Denny Purnomo menjelaskan Dengan alat pelumer plastik dibutuhkan energi untuk pemanasan Diharapkan pemanfaatan energi berasal dari limbah seperti kelapa sawit atau oli bekas sebagai pelumeran plastik Apo sampah plastik digagas oleh peneliti BRIN bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal atau Bakaumu Dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta tempat pembuangan akhir Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Contohnya seperti kantong kresek atau dari material material plastik lain yang memang tidak ada nilai jualnya Nah ini yang memang kita desain sedemikian rupa sehingga alat pelumer plastik ini bisa melumerkan plastik kemudian dicampurkan dengan komposit ataupun material lain yang memang sebagai alat tambahan penambah Ada pun energi yang dibutuhkan untuk pemanasan kita harapkan memanfaatkan energi yang dari limbah Jadi pemanfaatan energi dari limbah pula seperti itu Kami bekerjasama dengan Yayasan Bakomu dibuatlah perjanjian kerjasama terkait dengan penanaman mangrove sendiri seperti itu Pengolahan dan formula dari alat pemecah ombak sampah plastik telah dilakukan Dan saat ini sedang dilaksanakan uji lain terkait peluruhan mikroplastik yang disebabkan oleh iklim dan bagaimana pengaruhnya terhadap biota serta perubahan hidrologi Yaya Ihya Ulu Mudin menuturkan APO sampah plastik dapat menggantikan APO beton dan implementasinya direncanakan tidak lagi menggunakan campuran semen atau perekat APO berbentuk bata dengan diameter 20 cm berat sekitar 40 kg nantinya akan disusun menjadi sebuah bangunan besar dengan sistem interlock Kegiatan penelitian akan dilaksanakan dari tahun 2024 hingga 2026 dan diharapkan dapat mengurangi volume sampah plastik yang terceraibrai menjadi teknologi tepat guna Langkah selanjutnya adalah menguji kekuatan strukturnya Kita mendapatkan beberapa sampel itu ada yang bisa menyamain paling tidak satu kelas di bawah beton yang biasa dibuat untuk jalan Nah dari sini berarti kita confidence bahwa material ini bisa digunakan sebagai pengganti beton Untuk aplikasi di lapangan itu sebaiknya tidak memerlukan lagi semen atau tidak lagi memerlukan perekat Nah akhirnya terpikirkan bahwa bata-bata yang harus kita buat itu bisa dipasang sedemikian rupa Dan saling mengunci membentuk bangunan yang besar, yang masif Saya Loviana Suseno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Kritis berpikir, kreatif berinovasi Terima kasih telah menonton!